Kasus suap uang ketok yang berhasil dibongkar KPK membuat kecurigaan akan adanya lobi-lobi proyek yang terjadi pada alokasi APBD pemerintah Provinsi Jambi 2018. Suap yang dilakukan dalam upaya memuluskan pengesahan APBD tersebut. Dari catatan Jambi TV memang terjadi peningkatan luar biasa pelajar APBD untuk tahun 2018. Nilainya nyaris mencapai 1 triliun rupiah. Berikut daftar penambahan belanja yang terjadi di APBD pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018. Terima kasih telah menonton! Dilihat secara keseluruhan memang Dinas Pekerjaan Umum memiliki alokasi anggaran terbesar yang mencapai 829 miliar rupiah. Disusul beberapa OPD strategis seperti Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Raden Matahir, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Dari rilis KPK, pengusutan kasus suap uang ketok APBD 2018 akan terus didalami. Termasuk menelusuri dugaan adanya keterlibatan lobby-lobby proyek dalam alokasi APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Masyarakat Jambi berharap tidak ada uang APBD 2018 yang dikorupsi sepeserpun.